Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku geram saat meninjau perumahan prajurit Kogab Wilhan I di wilayah Tanjung Pinang Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Panglima TNI Andika Perkasa sempat menyentil soal para bintang TNI yang diakininya akan menempati rumah susun para anggota. Kekesalan ini disampaikan Panglima TNI saat meninjau perumahan prajurit Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. atau Kogab Wilhan I di wilayah Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Dalam unggahan video di media sosial Instagram pribadinya, ia tampak sedang berkunjung ke Kepulauan Riau bersama istrinya Hethi Andika Perkasa. Kunjungan Panglima TNI ini dalam rangka melihat secara langsung pembangunan markas Kogab Wilhan I. Jenderal Andika berjalan menuju sebuah gedung yang sudah hampir jadi. Ia pun menanyakan ukuran gedung tersebut. Dalam video ini juga tampak Panglima TNI berbincang dengan sejumlah para jurid TNI lainnya. Panglima TNI Andika Perkasa tampak berbincang di dekat mobil dinas yang ia tumpangi di tepi jalan. Di situ pimpinan tertinggi TNI tersebut mengatakan kondisi anggota TNI yang masih menumpang selama berdinas. Ia memastikan rumah susun yang dibangun diberikan yang terbaik untuk para anggota. Lantas Panglima TNI merasa geram dan sempat menyentil soal para bintang TNI yang diakininya justru bakal menempati rumah susun para anggota. Dalam kesempatan itu Panglima TNI juga mengecek apakah listrik dan air sudah mulai masuk ke rumah susun yang dibangun untuk para jurid ini. Tak hanya itu Jenderal Andika Perkasa juga meminta pada pelaksana pembangunan agar rumah susun ini selesai pada akhir November 2022. Jenderal Andika Perkasa Sekarang kita sudah pakai bayar ke PLN, kita sudah pakai listrik, bayar bulanan. Token. Oh iya. Jadi multi guna, kita bayar bisa pemakaian daya Rp13.000. Jadi lainnya sudah ada dari PLN? Sudah ada. Air susah nggak air? Air lagi bor, yang satu sudah jalan sebelah kiri, makanan lagi bor sekarang. Jadi kita dua, dua sumber. Untuk liftnya berapa personil? Kapasitas maksimal? Kita ambil yang satu ton, jadi bisa sampai 12-13 orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!